Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta tekan lonceng untuk notifikasi terbaru dari kami. Informasi dari Amerika Serikat, mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terluka setelah adanya penembakan terhadap dirinya. Kampanyenya di Pennsylvania, pada Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024, penembakan ini memperpanjang daftar sejarah kelam upaya pembunuhan terhadap Presiden ataupun mantan Presiden Amerika Serikat. Dilaporkan Donald Trump langsung dievakuasi oleh tim keamanan menuju mobil SUV dan langsung dibawa pergi. Setelah terdengar suara letusan senjata, Donald Trump dikatakan sempat terjatuh dan tersungkur ke tanah. Lalu ia kemudian dihadang kembali oleh petugas keamanan dan wajahnya nampak berdarah. Donald Trump lantas balas berteriak ke arah masa yang berkerumun sambil dibawa pergi oleh petugas keamanan. Dia bahkan sempat mengepalkan tangan ke arah masa. Sejauh ini, Secret Service Amerika Serikat AS menyatakan Trump dalam kondisi aman. Upaya pembunuhan terhadap Presiden ataupun mantan Presiden Amerika Serikat sudah lama menjadi catatan hitam bagi negara berusia 248 tahun tersebut. Dalam sejarah panjangnya, Amerika Serikat sudah memiliki 46 Presiden dan banyak dari mereka yang menghadapi upaya pembunuhan. Sebanyak 4 Presiden Amerika Serikat tewas dibunuh. 8 Presiden dan mantan Presiden lolos dari upaya pembunuhan, termasuk Donald Trump. Artinya, 1 dari 6 Presiden Amerika Serikat AS menghadapi upaya pembunuhan. Pembunuhan pertama terjadi pada tahun 1865 yang menewaskan Presiden Abraham Lincoln dan yang terakhir pada tahun 1963 yang membunuh John F. Kennedy. 6 Presiden yang lolos dari pembunuhan adalah Andrew Jackson, Ronald Reagan, Franklin D. Roosevelt, Gerald Ford, Harry S. Truman, George W. Bush. Mantan Presiden yang lolos dari pembunuhan adalah Donald Trump dan Theodore Roosevelt. 6 Presiden yang lolos dari pembunuhan Indonesia